Intro Salam Salam Damai sejahtera dalam Kasih Tuhan Jumpa kembali Dalam RHI Renungan hari ini Bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukocok Dari Padevokan Diakonia Mitra Kinaseh GKJ Purworejo Saudara saat ini saya akan angkat satu tema Yang penting yaitu Tuhan harapan sejati Di masa Pandemi Tuhan harapan sejati Di masa pandemi RHI Renungan hari ini Dan saya berharap ini akan menjadi berkat Buat ibu bapak dan saudara Saya dan kita semua Yang setiap saat Melakukan Saat deduh Melalui Banyak hal Salah satunya adalah RHI RHI Renungan hari ini Saudara Mengapa tema ini diangkat? Begini saudara Pandemi Menakutkan Yang tidak percaya silahkan Tetapi fakta membuktikan Bahkan Kita bisa melihat Ada banyak orang Yang meninggal Karena Pandemi ini Bahkan Saya sendiri Membuktikannya Sudah vaksin dua kali Sudah hati-hati Tetapi Entah mengapa Tuhan izinkan Saya mengalami Pandemi COVID-19 Saya terpapar Saya sakit di rumah Hampir enam hari Kemudian Kondisi Saya rasa kurang bagus Lalu akhirnya Ke Panti Walio Dan betul Dirawat Tujuh hari Setelah tujuh hari Baru keluar Dan isoman Isolasi mandiri Di perpustakaan ini Sepuluh hari Dan Sampai sekarang Efeknya belum Tuntas Ya Ini Memang harus dipulihkan Pelan-pelan Tapi saudara Satu yang tidak bisa Saya sembunyikan Yaitu Bahwa Tuhan ini Harapan sejati Di masa pandemi Saya tidak bicara Tapi saya sungguh Membuktikan Dan saya percaya Banyak diantara kita Yang mengamini hal ini Tuhan Menjadi pengharapan Sejati Di masa pandemi Saudara mari kita siapkan diri Untuk membaca Firman Tuhan Pada saat ini Saya akan mengajak kita Untuk membaca Masmur 28 Ya RHI saat ini Berdasar pada Masmur 28 Ayat Yang Pertama Sampai Yang ke Tiga Masmur 28 Ayat pertama Sampai Ketiga Yang demikian Sabdanya Tuhan Tuhan Periseku Kepadamu Ya Tuhan Gunung batuku Aku Berseru Janganlah Berdiam diri Terhadap Aku Sebab Jika Engkau Tetap Membisu Terhadap Aku Aku Menjadi Seperti Orang Yang Turun Dalam Liang Kubur Dengarkanlah Suara Permohonanku Apabila Aku Berteriak Kepadamu Minta Tolong Dan Mengangkat Tanganku Ke Arah Tempatmu Yang Maha Kudus Janganlah Menyerat Aku Bersama Sama Dengan Orang Fasik Ataupun Dengan Orang Yang Melakukan Kejahatan Yang Ramah Dengan Teman-temannya Tapi Yang Hatinya Penuh Kejahatan Mas Moodul 8 Ayat 1 Sampai Dengan 3 Sedera Yang berbahagia Barang Siapa Mendengarkan Firman Tuhan Dan Memelihara Dalam Hidupan Setiap Hari Haleluya Sudara Menjadi Orang Yang Beriman Kepada Tuhan Menjadi Orang Yang Percaya Menjadi Orang Yang Mengikut Di Jalan Tuhan Bukan Berarti Tidak Punya Masalah Bukan Berarti Tidak Punya Persoalan Bukan Berarti Tidak Pernah Sakit Bukan Berarti Tidak Pernah Gagal Bukan Berarti Tidak Ada Problem Dan Masalah Macem-macem Tidak Kalau ada Yang Mengatakan Di Dalam Yesus Semua Masalah Beres Tidak Ada Masalah Ya Itu Tidak Sesuai Dengan Alkitab Kita Tahu Ayub Orang Yang Benar Dan Baik Punya Masalah Karena Digoda Oleh Kuasa Kedilapan Begitu Juga Dengan Musa Bahkan Yesus Sendiri Kita Membaca Dalam Alkitab Sudara Kalau Saya Menjadi Orang Kristen Orang Yang Beriman Yang Percaya Pada Alkitab Dan Saya Akan Cek Om Pengkotbah Manapun Di Dalam Alkitab Yang Tidak Sesuai Dengan Alkitab Pengkotbah Manapun Yang Ada Di Media Sosial Yang Tidak Sesuai Dengan Alkitab Saya Tidak Percaya Karena Saya Cek Di Dalam Alkitab Dan Alkitab Mengatakan Bahwa Orang Beriman Juga Bisa Kena Masalah Pemasmur Daud Hal Itu Dia Ungkapkan Di Masmur 28 Dia Katakan Kepadamu Ya Tuhan Gunung Batuku Aku Berseru Janganlah Berdiam Diri Terhadap Aku Sebab Jika Engkau Tetap Membisu Terhadap Aku Aku Menjadi Seperti Orang Yang Turun Dalam Liang Kubur Dia Punya Masalah Dia Berdoa Dan Sepertinya Tuhan Diam Dia Mulai Gelisah Sudah Saya Alami Itu Ketika Saya Tahu Bahwa Penciuman Saya Ini Indra Ini Tidak Bisa Berfungsi Lalu Saya Bisa Merasakan Tidak Bisa Membau Oh Saya Cemas Sudah Tapi Saya Belajar Untuk Meyakini Bahwa Tuhan Tolong Tuhan Pasti Menolong Maka Saya Berangkat Sendiri Ke Rumah Sakit Panti Walu Yom Perwujung Dan Saya Dirawat Di Sana Berhari-hari Sendiri Dan Tidak Ketemu Orang Memang Ada Orang Yang Datang Mereka Pakai Pakian Ya Alat Pakaian Pelindung Diri Jadi Saya Bayangkan Seperti Robot Ya Karena Apa Karena Virus Yang ada Di diriku Bisa Menular Sedara Saya Saya Berdoa Berhari-hari Saya Menulis Saya Menangis Saya Berserah Saya Minta Tuhan Tolong Satu Disembuhkan Dua Jangan Sampai Istri Anak Dan Cucuku Yang Di rumah Terpapar Juga Karena Sebelumnya Saya Tinggal Bersama Mereka Sedara Orang Yang Beriman Di Dalam Tuhan Bisa Kena Persoalan Tapi Persoalannya Adalah Apakah Ketika Dia punya Masalah Dia datang Kepada Tuhan Atau Dia meninggalkan Tuhan Dan Saya Memilih Saya Mengajak Saya Meminta Mari Sedara Ketika Ada Persoalan Datang Kepada Tuhan Mas Mur Mengatakan Itu Dan Dia Mengatakan Dengarlah Suara Permohonanku Sambil Aku Mengangkat Tangan Kehadiratmu Ayat Yang Kedua Mas Mur 28 Sedara Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Dia Mengungkapkan Pergumulannya Dan itu yang saya Lakukan Saya mengungkapkan Pergumulanku Sejarah saya Tidak takut mati ya Tapi saya juga berpikir Adikata saya Dipanggil Tuhan Berpulang Atau Meninggal Di masa Covid Saya Pasti Karena Saya Kena Covid Saya Pasti Kena Prosedur Pemakaman Cara Covid Saya Sudah Membayangkan Istriku Tidak Mungkin Menunggui Saya Kira Dia Tidak Tahan Melihatku Anakku Yang Sulung Di Luar Kota Tidak Mungkin Dia Tiba Tiba Terbang Sampai Sini Dan Kalau Sampai Pasti Aku Sudah Dimakamkan Anakku Yang Kedua Punya Anak Kecil Bayi Dan Dia Tidak Mungkin Mendekati Jemaat Yang Jumlahnya 1200 Lebih Itu Saya Yakin Mereka Juga Tidak Akan Diizinkan Berbondok Berkerumun Selain Tidak Boleh Pasti Mereka Juga Ketakutan Toh Pendetanya Meninggal Karena Covid Jadi Paling Yang Datang Ya Mungkin 10 Orang Itu Sudah Cukup Banyak Teman-teman Hambat Tuhan Lainnya Saya tahu Mereka Baik Tapi Saya Tidak Berpercaya Mereka 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 Jadi Saya Akan Pergi Sendiri Sudara Sepertinya Gimana Tapi Saya Belajar Untuk Berserah Dan Saya Tulis Itu Di Pengalaman Ini Di DMP Dan Berserah Kepada Tuhan Dengarkanlah Ya Tuhan Ketika Aku Berteriak Minta Tolong Para Medis Dokter Perawat Dan Tenaga Kesehatan Di Panti Waluyo Dengan Sangat Ramah Profesional Mereka Merawat Dan Pada Hari Ketujuh Setelah Setelah Dirawat Di sana Saya pulang Kemudian Isolasi Mandiri Di Perpustakaan Ini Ini Menjadi Saksi Dan Saya Menemukan Tema Ini Saya Tidak Tau Apa Gendak Tuhan Saya Dijinkan Kena Saya Dijinkan Sembuh Tapi Apapun Yang Terjadi Saya Tau Tuhan Harapan Sejati Di Masa Pandemi Dan Saya Bersyukur Karena Istri Anak Dan Cucuku Yang Masih Bayi Dijinkan Tuhan Untuk Tidak Terkena Pandemi Sudara Ini Anugerah Yang Luar Biasa Persis Seperti Pemasmur Pemasmur Mengatakan Itu Ketika Dia Pertama Kali Dia Bilang Tuhan Dengarkan Tuhan Kenapa Engkau Diam Tuhan Ternyata Tuhan Mendengarkan Dan Tuhan Menjawab Sehingga Sudara Baca Masmur 28 Ayat 6 Masmur 28 Ayat 6 Pemasmur Mengatakan Apa Terpujilah Tuhan Karena Ia telah Mendengar Suara Permohonanku Ayat Yang Ketujuh Tuhan Adalah Kekuatanku Tuhan Adalah Kekuatanku Dan Periseku Kepadanya Hatiku Percaya Aku Tertolong Sebab Itu Beria-ria Hatiku Dan Dengan Nyanyian Aku Bersyukur Kepadanya Tapi Perhatikan Ayat Yang Kedelapan Tuhan Tidak Hanya Periseku Tidak Tapi Apa Tuhan Juga Perisek Semua Orang Sudara Juga Semua Ini Ayat 8 Tuhan Adalah Kekuatan Umatnya Sudara Semua Tuhan Adalah Kekuatan Umatnya Dan Benteng Keselamatan Bagi Orang Yang Diurapinya Orang Yang Diurapi Sudara Semua Diurapi Dibaptis Di dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rokudus Sudara Semua Diurapi Diurapi Sebagai Umat Allah Diurapi Sebagai Milik Tuhan Maka Dikatakan Ayat 8 Tuhan Adalah Kekuatan Umatnya Dan Benteng Keselamatan Bagi Orang Yang Diurapinya Sudara Itulah Yang Luar Tiasa Dan Ditutup Dengan Satu Kesimpulan Selamatkanlah Kiranya Umatmu Dan Berkatilah Milikmu Sendiri Gembalakanlah Mereka Dan Dukunglah Mereka Untuk Selama Lamanya Ini sebuah Pokok doa Karena Apa Karena Dalam hidup Pergumulan Tak pernah Henti Saat ini Saya merasakan Ditolong Tuhan Tapi pada Saat-saat Berikutnya Bukan Berarti Saya Bebas Dari Masalah Bukankah Begitu Dengan Umat Tuhan Dengan Sudah-sudara Dengan Dengan Kita Semua Bahkan Ada Yang Bercerita Pak Pendeta Saya Hari ini Punya Masalah Belum Selesai Datang Juga Masalah Dengan Anak Saya Belum Selesai Datang Juga Masalah Dengan Keluarga Besar Saya Belum Selesai Datang Juga Ini Sakit Penyakit Belum Selesai Datang Juga Oh Sudara Bertupi Dan Kalau itu Terjadi Jalan Keluarga Cuma Satu Datang Dan Sungguh-sungguh Berserah Kepada Allah Karena Dia Adalah Yang Diandalkan Penolong Yang Sejati Di Masa Pandemi Tuhan Berkati Mari kita Berdoa Tuhan Kami Bersyukur Di Tengah Kesulitan Dan Persoalan Kami Merasakan Kasih Tuhan Bahkan Tuhan Izinkan Kami Punya Persoalan Dan Masalah Sakit Penyakit Tapi Dari Situ Kami Menemukan Fakta Bahwa Tuhan Penolong Kami Terima Kasih Tuhan Berdoa Untuk Para Sahabat Yang Mengikuti RHI Renungan Hari Ini Bahkan Seluruhnya Warga Jemaat Maupun Masyarakat Tolonglah Supaya Di Tengah Pandemi Kami Menemukan Penolong Sejati Harapan Sejati Di Dalam Tuhan Sendiri Yang Tuhan Izinkan Berpulang Yang Kehilangan Orang-orang Yang Dikasihi Yang Itu Menjadi Misteri Ilahi Yang Kami Tidak Tahu Rencana Tuhan Di Balik Ini Semua Tolonglah Kuatkan Ya Tuhan Supaya Di Tengah Penderitaan Kesulitan Kesetian Kami Tidak Menjauh Dari Tuhan Tapi Datang Dan Memohon Kekuatan Tuhan Terima Kasih Ya Allah Kami Terus Memohon Penyertaan Mu Demi Kristus Pengantara Kami Amin Kami 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 Terima kasih.